Obelia merupakan solenterata atau semidaria dengan tipe hidup berkoloni. Obelia memiliki bentuk tubuh polip dan medusa. Bentuk polip adalah bentuk obelia yang hidup berkoloni. Meskipun hidup berkoloni, obelia memiliki satu rongga gastrofaskuler yang saling berhubungan. Obelia memiliki dua macam bentuk polip, yakni polip hidran atau polip pengambil dan pencerna makanan dan polip gonangium atau polip reproduktif. Polip gonangium atau polip reproduktif mengandung tunas medusa. Tunas medusa ini berfungsi dalam perkembang biakan aseksual. Dalam perkembang biakan aseksualnya, tunas dewasa akan dilepaskan menjadi medusa yang dapat hidup bebas dan soliter. Fase medusa ini merupakan fase generatif yang menghasilkan gamet. Gamet jantan dan gamet betina dihasilkan oleh medusa yang berbeda. Medusa jantan dan betina yang telah membentuk gamet akan melepaskan sperma dan telur ke air. Sperma selanjutnya akan membuahi sel telur, hingga terbentuklah zigot. Zigot selanjutnya akan membentuk larva planula yang dapat berenang bebas. Apabila planula telah menemukan tempat yang sesuai, planula selanjutnya akan menetap dan membentuk polip yang menempel di dasar perairan dan hidup berkoloni. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.